Inilah headline news, harga bawang merah di Bali terus merangkak naik meskipun pasokan lancar. Kenaikan harga bawang bahkan sudah mencapai dua kali lipat. Harga bawang merah di Bali masih terus naik hingga tembus Rp55.000 per kilogram, dari sebelumnya di kisaran Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram pada bulan Maret lalu. Kenaikan harga bawang merah dikatakan pedagang sudah terjadi sejak bulan Maret lalu. Dari yang sebelumnya dipasarkan Rp28.000 hingga Rp30.000 per kilogram, kini tembus Rp55.000 per kilogram atau naik hampir 100%. Tidak diketahui pasti apa penyebab komoditas bawang merah naik, mengingat pasokan bawang merah lokal dan dari sejumlah wilayah di luar Bali lancar. Tidak ada kelangkaan bawang merah, namun harga terus merangkak naik. Lalu bagaimana dengan harga bawang merah di Bandung, Jawa Barat? Apakah mengenami kenaikan serupa? Kami ajak Anda bergabung bersama jurnalis Metro TV Sabago Visesa. Sabago, bagaimana pantauan harga bawang merah di pasar tradisional di Bandung pada hari ini? Ya, selamat pagi Iqbal dan juga pemirsa. Harga bawang merah di pasar Kosami, kota Bandung memang cukup tinggi di kisaran harga Rp70.000 hingga Rp75.000 per kilogramnya. Hal ini dikarenakan pasokan sendiri berkurang menurut para pedagang. Mereka sangat kurang untuk mendapat pasokan dari pemasoknya. Kenaikan harga bawang merah ini sendiri menurut para pedagang dimulai saat memasuki bulan puasa di kisaran harga Rp40.000 hingga Rp55.000 per kilogramnya. Memasuki lebaran harga bawang merah memasuki harga Rp65.000 per kilogram. Hingga kini harganya mencapai dua kali lipat dari harga sebelumnya di kisaran harga Rp35.000. Penyebabnya sendiri menurut para pedagang akibat pasokan yang berkurang. Kenaikan ini juga berdampak pada penjualan. Konsumen yang membeli pun membatasi pembeliannya. Dinas Perdagangan dan Perindustrian atau Disdaging Kota Bandung mengungkapkan penyebab harga bawang merah di pasar tradisional masih mahal dikarenakan faktor cuaca belum masa tanam hingga gagal panen. Selain itu bawang putih serta bawang bombay pun ikut naik kini di kisaran harga Rp60.000 hingga Rp65.000 per kilogramnya. Yang sebelumnya di kisaran Rp35.000 atau Rp45.000 per kilogramnya. Selain itu harga gula pasir pun merangkak naik di pasar tradisional Kota Bandung hingga menembus harga Rp19.000 per kilogramnya. Sedangkan di toko modern berkisar Rp17.500.000 per kilogramnya. Untuk pantauan harga lainnya seperti beras, ayam, telur, cabai meskipun mengalami penurunan namun masih fluktuatif. Dan memang baik para pedagang dan pembeli berharap pemerintah dapat menstabilkan kembali harga bawang dan sejumlah komoditas lainnya agar masyarakat bisa membeli dengan harga terjangkau. Untuk sementara demikian yang dapat kami sampaikan kembali ke Anda di studio Iqbal. Baik, terima kasih. Sabago Fisesa melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.